Halo Ces, ini kayak salamnya mereka berdua itu ya, yang ikonnya Makassar ya. Iconnya, iya teranuskan apa dik? Kayak orang kalau bilang halo Ces itu kayak, eh videonya tembing ambon. Oke teman-teman, Berta Nyong Ambon yang lagi merantau ke Makassar. Hari ini berkesempatan ya bisa duduk dengan salah satu bintang muda Makassar Seperti yang kemarin dengan filmnya sudah masuk box office Indonesia ya. Alhamdulillah ya kan. Saya panggil siapa? Ikram. Ikram. Atau Anca? Jangan. Ancacu. Lain-lain kalau misalnya Ancacu dipanggil sama cowok. Kadang biasa banyak juga seperti itu. Di luar-luar tuh dia beriak, Ancacu lamar, baru cowok. Jadi apa di, kayak lain-lain bisa jadi Ikram saja. Nama lengkap sebenarnya Muhammad Zul Ikram Nur Asyafi. Oke. Nama tenarnya? Saya pakai di sosial media atau di film Ikram Nur. Ikram Nur. Seperti tadi yang saya bilang bahwa Ikram ini adalah salah satu bintang utama di film Uang Panai ya. Itu film pertama atau keberapa? Film pertama. Film pertama? Sekarang sudah berapa film? Sekarang. Yang sudah tayang? Yang sudah tayang Uang Panai, Silaryang, Terus Stupid Boyfriend. Oke. Oh My Stubull Boyfriend tuh yang nasional ya? Iya. Yang sama Kemal Pahlevi. Kemal Pahlevi. Sama Tunggungabu juga. Terus Dato' Museng. Dato' Museng. Empat. Sudah empat yang tayang. Terus yang masih nyusul? Ini ada dua. Ada dua. Jadi enam film ya. Yang nyusul itu tahun ini atau belum tahu masih tahap editing atau apa? Editing sih sudah hampir selesai. Sudah terakhirlah. Cuman kan sekarang film lagi rame-rame sekali di bioskop. Jangan kasih keluar di akhir bulan ini. Iya. Bulan ini saja. Kan kemarin, bulan kemarin itu Captain Marvel. Bulan depan Avenger. Iya, iya, iya. Jadi yang punya film jangan coba-coba membersaing di bulan-bulan ini. Jadi Dato' mungkin setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Ikram ini kalau boleh tahu sekarang sekolah, kuliah, kerja atau kuliah sambil kerja gimana? Kuliah sudah selesai. Oh, sudah selesai. Kapan selesainya? Atau angkatan berapa? Saya angkatan 2010. 2010? Wah, jauh ya. Selesainya 2017 kemarin. 7 tahun nih. Itu pun juga. Jadi bersyukur untung itu hari. Itu kan dati-dati terakhir ya? Iya. Jadi wisuda terakhir untuk periodenya. Periode kuangkatanku. 14 semester ya kalau gak salah. 14 semester. Luar biasa nih. Cuman penelitianku itu lama. Mami. Jadi Uang Panaik kan itu 2016 awal mulai syuting. Oke. Jadi saya 2015 akhir itu Desember. Oktober saya proposal. Oke. Di bulan 12 nya saya turun lapangan. Target itu sebenarnya itu hari bulan 1. Saya sudah naik hasil hujan meja. Oke. Tapi. Ya. Begitulah ya. Takdir berkata lain. Saya ditawarkan ikut casting Uang Panaik lolos dan alham. Untungnya juga. Apa. Booming. Jadi ini orang di kampus menganggap saya mengharumkan nama kampus. Aduh. Jadi biasanya langsung dipermudah apa-apa ya. Ada beberapa juga. Tapi tidak semua jiwi juga. Karena tetap harus prosedur toh. Biarpun kita main film apalah. Tetap harus jiwi juga. Sesuai SOP nya. Tapi gini. Oke. 14 semester. 7 tahun. Itu biasanya. Kalau tidak malas. Banyak kesibukan yang. Kebanyak kesibukan di luar. Nah. Kalau ikram yang mana nih. Malas atau banyak kesibukan di luar. Kalau saya. Malas yang dibungkus dengan kesibukan. Oke. Selain kuliah sebelum. Wampannya kan 2016 tuh. Sebelum kuliah dari. Sebelum kuliah. Sorry. Sementara kuliah. Sementara kuliah itu kesibukannya apa saja. Saya aktif. Sampai membuat ikram. Karena kalau ngobrol. Sebenarnya. Enak kok. Artinya. Secara. Pengetahuan. Atau akademinya. Seharusnya tidak bermasalah. Kayak gitu. Jadi biasanya apa. Aktifnya selama kuliah. Kalau kemarin. Waktu kuliah kan. Awal-awal. Sering aktif. Organisasi-organisasi. Oke. Terus sepat. Di semester berapa. Saya. Kebetulan. Menjabat. Juga. Asik. Jadi kan di kampus. Saya kan. Fakultasimu Kelautan. Oke. Kelautan. Yang menyambung ke film. Itu dia. Ikut sekolah. Tidak. Tidak. Semua dari coba-coba. Masuk kelautan pun. Saya dulu coba-coba. Iya betul. Jadi. Dulu kan ada istilah. Jalur. Bebas tes. Dari sekolah. Dari sekolah. Oke. Ya bener. Ya. Coba-coba. Kaka bilang. Karena kan saya dulu. Mau sekali itu. Masuk arsitek. Oke. Cuman. Dia bilang kakak. Lihat kok si itu. Ini buat jaga-jagamu. Jadi sahabat kamu tidak lulus. Di tes SNPTN. Minimal ada. Oke. Untuk satu tahun ini. Kalau kamu tes tahun depannya bisa. Jadi saya coba cari. Apa. Jurusan yang besar kuotanya. Sedikit peminatnya. Bersan fotonya. Sedikit peminatnya. Ya saya pilih. Besat fotonya. Sedikit peminatnya. Tapi SNPTN nya tidak. SNPTN tidak lulus. Tidak lulus. Jadi alhamdulillah ada cadangan yang tadi ya. Iya. Jadi masuk di Kelautan. Saya sudah daftar. Tapi akhirnya. Yang awalnya niat mau tes lagi tahun depannya. Satu tahun di Kelautan. Enak bisa rasa tau. Ya saya bilang. Apalagi. Saya baru. Disitu bisa semua kenal di Benjilam. Oke. Apalagi semuanya. Lihat-lihat. Langsung lihat karak. Itu yang saya cuma bisa lihat di televisi. Oke. Akhirnya. Saya bilang. Jangan Mideh. Sama. Malas mah itu ikut-ikut OSPEC. Bayangkan nih kak. Kalau misalnya. Harus kak mendaftar ulang. Kita tau Ami bagaimana. Mendaftar ulang. Sandinya lulus kak. Masuk ke arsitek. Aduh. Satu tahun loh itu kak. Ya no. Jadi jangan Mideh. Disini mas aja. Karena kalau OSPEC itu. Memang banyak di luar yang dibilang. Sudah tidak ada OSPEC di. Kampus. Iya. Tapi sebenarnya. Sebagai senior. Ah di angkatan 2010. 2010. Saya angkatan 2000. Jadi kalau misalkan OSPEC. Saya akan ikut OSPEC dia. Hahahaha. Itu. Makanya. Apalagi teknik itu. Apa nih. Kayak kekeluarganya kan. Ya. Sampai. Ya di kelautan juga. Begitu juga. Cuman. Kalau kelautan kan baru. Beda sama tekniknya. Sudah. Ya. Senioritasnya kelihatannya. Ketawa. Orang. Semua. Rahsia umum lah. Bagaimana. Kalau teknik. Aduh. Mendidik ya. Jadi kelautan. Biasanya. Pas masuk kelautan. Baru lihat. Apa. Tadi. Diving. Kemudian melihat karang. Kalau salah saya. Main-main ke Ambon. Anak kecil sudah lihat karang. Semua. Itu juga. Hahaha. Kayak di. Saya kalau di. Di itu juga pernah. Gimana? Ke Tual. Oh ke Tual. Oh sudah pernah ke Tual. Kemananya. Ke. Keliling. Pasir panjangnya. Kei panjang. Kei kecil. Kei besar. Karena kan. Jadi. Gara-gara saya masuk. Apa. Organisasi. Jadi ada organisasi. Namanya MSDC di kampung. Di fakultasku. Itu Marine Science Diving Club. Oke. Saya pernah menjabat. Terus. Akhirnya. Disitu saya belajar banyak. Tentang. Pendataan. Jadi saya dulu. Sering ambil data. Ikan. Jadi itu. Sensus Ikan. Itu kalau pada saat Sensus itu. Apa yang dilihat? Paling panjang sama jumlah. Panjang sama jumlah. Jumlah. Kalau. Pemikiran. Jumlah itu artinya dihitung satu persatu. Iya. Karena kan ada yang. Kalau ada istilahnya yang gerombol. Skuling. Skuling kan gerombol deh. Kita biasa memang ada metode yang. Kayak. Kita tidak hitung semua. Cuma. Kita estimasi. Sama lah. Seperti orang survei-survei ya. Betul. Oke. Oke. Jadi kita estimasi saja. Jadi kalau misalnya ada skrumpol ikan begini. Kita bagi empat. Oke. Kita lihat yang sedikitnya itu mungkin. Oh disini ada sepuluh. Oke. Kalau dikali empat berarti ada empat puluh. Tapi kan ada memang ikan yang cuman sembiri-sembiri. Ya itu biasa harus dihitung. Biasanya kalau ikan sedikit itu ikan jomblo. Jadi memang Ikram masuk ke dunia film ini. Bukan ikut sekolah ya? Bukan. Memang otodidak saja. Belajarnya dari mana? Kalau memang tidak ikut sekolah atau pendidikan yang resmi. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari observasi. Observasi. Karena kan kemarin waktu Uang Bepanai itu sebelum kita syuting ada workshop. Oke. Jadi yang saya ingat adalah. Yang paling memegas itu adalah. Dia bilang. Acting is not acting. Acting is not acting. Maksudnya? Jadi. Acting itu ya bukan berpura-pura. Oke. Jadi misalnya acting yang natural itu ya kita tidak ber-acting. Oke. Tapi kita menjadi orang itu. Iya. Tapi bukan berpura-pura menjadi orang itu. Jadi. Ya paling. Pesannya waktu itu. Belajar-belajar. Lihat orang. Jadi misalnya kan. Untungnya. Tapi untungnya kemarin waktu Uang Bepanai itu. Karakternya. Agak mirgi dengan karakter asli ku. Oke. Jadi karakter yang memberi harapan gitu ya. Hahahaha. Gue iya. Yang kejili-jili aja. Begitu lah. Tapi kan ada biasa yang ada beberapa peran. Kayak di Silariang itu saya menjadi karakter yang agak bijaksana. Terus memberikan orang masukan. Terus beda dengan Uang Bepanai yang masih anak muda. Kejili-jili. Kalo di itu. Agak tenang. Itu agak-agak ala-ala boss-boss lah. Itu ya. Paling kita belajar ke orang-orang. Mungkin kita bisa lihat kayak pejabat. Bawanya bagaimana. Sama nonton film sih. Sama nonton film. Nah. Kalo misalkan nih. Uang Bepanai itu. Box office lah. Indonesia di atas 500 ribu penontonnya ya. Dan lalu kemarin saya dapet penghargaan ya. Penghargaan. Untuk 2016. Jadi ada di SCTV namanya Indonesian box office movie award. Oke. Di Boma SCTV. Kita Uang Bepanai dapet film daerah. Eh film lokal. Film lokal terlaris. Dan cuman ya isu yang saya dapet. Gara-gara Uang Bepanai ini ya fenomenal katanya. Sampai dibikinkan nominasi itu. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang nominasinya sudah hilang ya. Tidak ada. Cuman memang waktu itu nominasinya cuman kita. Oh iya. Jadi kayak. Kategori ini. Nominasinya adalah. Oh apa nih Ji. Ya. Karena. Kayak mungkin kita diberikan penghargaan. Oke. Ada jilo. Lokal yang bisa. Yang bisa booming gitu kan. Oke. Karena. Jadi susah nih. Iya iya. Jadi. Bahasanya mending apa saja yang keluar ya. Iya iya iya. Bisa campur Makasal. Bisa campur Indonesia. Bisa campur Ambon ya. Jadi. Film Wampana itu beta nonton di Ambon. Terus. Nontonnya rame-rame. Dapatnya itu. Tiga baris dari depan. Saking fullnya. Alhamdulillah. Jadi nonton tuh leher begini. Tapi itu orang Ambon mengerti-mengerti. Karena orang Bugis itu ada dimana-mana. Oh banyak. Tapi yang kita tambahin nih. Orang Ambon atau orang Bugis? Campur. Campur. Tapi orang Ambonnya sendiri mengerti? Mengerti-mengerti. Orang Ambon itu. Qiblatnya. Pendidikannya itu di Makassar. Kalau nggak Makassar di Jogja biasanya. Jadi lanjut sekolahnya itu kebanyakan di Makassar. Jadi Logan dan semua itu sudah dipahar sama orang-orang Ambonnya itu sebenarnya. Kan. Guyonan yang diangkat di film itu adalah guyonan anak lorong. Betul-betulnya itu guyonan yang sehari-hari di Makassar. Begitu Logan keluar terus lucunya dapet itu pecah. Satu-satunya itu ketawa. Saya kemarin waktu film itu kan sempat diundang ke Jakarta sama 02 RI Pak Jika. Kita nonton di... Ah saya lupa apa nama di ongoknya. Pokoknya tapi memang kebetulan itu hari yang nonton di situ. Orang-orang dekatnya Pak Jika keluar dari ini. Dan rata-rata orang Makassar. Iya. Dan iya. Banyak. Tapi banyak yang staffnya yang bukan orang Makassar. Itu banyak yang ketawa. Karena celotukan-celotukan. Iya. Betul. Kayak eh dede. Kan kalo orang Jakarta eh dede itu kayak lucu guy. Allah. Atau... Eh pokoknya yang celotukan Makassar. Yang sebenernya orang Jakarta. Orang bukan. Maksudnya orang di luar Makassar gak mengerti. Tapi lucu. Tapi lucu. Dan kita pun juga kadang kan. Karena terbiasa kita nonton mungkin. Ya. Film yang berbahasa baku. Iya. Jadi kita kalo ngeliat orang di wawancara. Orang Makassar di wawancara. Pasti kayak. Eh lucu di wawancara. Padahal kita gak sadar. Bahasa hatta itu. Sehari-hari itu. Pasti sering kayak begitu dulu. Itu ya. Yang paling inget. Adegan apa disana ya? Yang paling berkesan sampai sekarang. Di film itu. Apa ya. Sebenernya paling berkesan. Dan paling. Saya susah itu. Membangun. Setiap adegan emosi. Emosi sedih. Oke. Emosi sedih. Marah apalah itu. Tapi. Jatuh-jatuhnya. Kalau saya nonton kembali. Kayak. Lucu di. Jadi kayak. Bisa aku ini. Saya begini. Pokoknya ada tuh adik-adik kan. Yang di wawancara yang. Saya marah dalam kamar. Yang saya banting ini. Terus ada juga. Yang saya dilorong sama Rizna. Yang bertengkar berdua. Iya. Jadi lucu sendiri ya. Kalau saya liat. Kenapa Kak. Begini dulu deh. Lucu sih. Cuman. Ya. Tapi jadi bahan pelajaranku itu. Jadi. Saya liat gitu. Oh. Kayak ini. Yang kurangnya dimana. Kayak ini. Gak boleh begini. Ya. Tapi. Film setelah itu. Itu. Memang di wawancara yang menurutku. Agak menguras ya. Senang. Apa. Ketemu Tumi. Ya. Jadi. Kadang. Harus. Berpikah konyol. Terus. Tiba-tiba jadi cowok cool lagi. Terus. Senang. Terus sedih. Terus marah. Campur ke disitu. Dan mungkin karena itu film pertama kali ya. Betul. Jadi betul-betul berkesan. Ya. Alhamdulillah film pertama. Belajar disitu. Dan booming langsung disitu ya. Jadi bisa. Banyak pelajaran diambil disitu ya. Rezekinya juga disitu kayaknya. Alhamdulillah. Jadi setelah itu. Ya. Masalah. Kelautan peringatan. Kelautan. Hilang. Dilupa. Nah. Kalau betul yang paling berkesan itu. Ada ganya adalah. Pada saat. Melamar dan ditanya harga. Oh iya. Jadi. Berapa ya. Berapa gitu ya. Oh yang saya diluar ya. Misalkan dia sebut. Angka 100 juta. Terus. Yang satunya bilang. 100 juta. Terusnya yang. Yang satunya bilang. Oh. Alhamdulillah. Jadi. Wah. Kok diterima. Tapi itu pun juga. Masih mahal. Mahal men. Mahal. Sewa tenda. Sewa gedung. Mahal. Nah. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi. Kan. Ikram. Dari awal mahasiswa. Betul-betul mahasiswa. Dan itu film yang pertama. Kan. Artinya langsung dikenal banyak orang. Fans jadi banyak dong. Iya. Nah. Hal gila apa yang fans bikin. Yang paling ingat sampai sekarang. Atau yang paling gila lah. Yang pernah ikram dapet dari fans. Mungkin yang paling gila ya. Cakar. Tarik baju. Cakar juga dapet ya. Jadi kadang. Kan. Kita foto. Terus. Dipilih jelek kak. Atau. Karena lu yang bukan salah aku. Masa saya mau. Aduh. Begitu memang. Jadi kalau foto memang harus berulang-ulang. Kalo foto. Berulang. Eh jen dulu kak. Mana? Belum. Di satu sisi harus pindah setuju lagi. Jadi kita teman-teman ditarik. Untuk diamankan sama satpamnya. Tapi yang ini. Tetap. Tetap ditahan juga ya. Jadi. Kalau pegang begini. Biasa sih. Dia begini. Yang ini. Lasudokunya nanjap kan. Ya. Baru tau Miki. Kalo puku-puku cewek kan. Kadang. Agak. Di pd mini. Itu cewek aku piping. Gitu. Tapi. Sejauh ini. Gak ada sih yang. Sampai. Bikin risih ya. Oh. Gak ada ya. Aman-aman saja. Padahal filmnya itu tahun 2017. 2016. 2017. 2017. Kemaren. Saya pas sempat dapat. Eee. Ekran ini. Bisa menang sekolah ya. Iya. Dimintai foto. Artinya sampai sekarang itu. Masih banyak yang. Iya. Masih. Orang masih ingatnya. Sampai sekarang pun. Dari empat film itu. Masih orang masih ingatnya Anca. Anca-nya. Sampai sekarang masih Anca-nya. Oke. Oh iya. Ini pertanyaan tipan. Anca sudah punya C atau belum? Hmm. Ada efek suatu. Anca-nya. Sorry sorry. Ikram, ikram. Ada. Oh sudah ada. Sudah ada. Kasian ya lo. Cuman. Ada kok. Pasti kalau yang buat followersku itu pasti liat gitu. Oh begitu ya. Cuman ya. Cuman ya. Sama dengan di film. Terkendala di. Berat. Iya makanya kita ini. Aletinya kita harus panggil tembing abu untuk membantu. Iya. Makanya kita ini selain ini ya kita kerja juga lah. Oh iya. Asik. Ikram. Sudah punya cewek nih. Nah. Sekarang kan ada satu video klip yang fenomenal sih. Menurutku sudah sam. Sudah. Kemarin kalau gak salah 3 hari diputar itu sudah 2 juta. 3 hari pertama itu sudah 2 juta. Nah. Itu videonya si 3 maestro Indonesia. Ada Yopi, Tulus dan Dian. Oh iya iya. Nah. Kalau Anca masuk tipe tim manan nih. Jadi di defizien terbagi 2. Ada Niko. Ada tim Ciko dan timnya Niko. Kalau Anca. Saya tim Velofe. Gak. Gak sih. Bukan. Timnya siapa ya. Timnya siapa ya. Timnya Ciko kali ya. Timnya Ciko. Kenapa timnya Ciko. Itu sama. Sama dengan. enggak juga, cuman apa ya. karena ada pelove bilang gitu, saya enggak mau hubungan itu karena cuman kamu. iya. darunya cikonya egois dong ya. ance egois ya? enggak. dan itu memang kata-kata yang pernah dibilang sama pasanganku tuh. tapi dia tidak bilang, hubungan ini bukan cuma kita berdua. oke. dia selalu itu bilang, ada keluarga, ada teman, jadi harus dia ke temanku, saya ke temannya, dia ke keluarga aku, keluar begitu. cuman kenapa saya pilih ciko? karena mungkin kadang memang harus kayak apa ya, bukan egois, tapi setidaknya kan dia itu setahun sekali tuh yang dia bilang tanggal berapa itu tuh. 17 Februari. emang saya mbc hafal banget. jadi kayak, harusnya ya mengerti mukolata, dia cuman butuh sehari di kodos. iya kodos satu hari. dan si pelove kalau udah salah gara-gara pekerjaan ya? iya. kalau liat halur cuman kayak gara-gara pekerjaan. gara-gara pekerjaan. jadi ya gak ada yang salah juga sih. karena velove mungkin dia juga punya tujuan, target ya? iya iya iya. kalau Niko apa ya? Niko itu kalau banyak yang bilang cowok itu tidak perlu banyak-banyak bicara. cukup melirip, senyum, dan sentuh. waduh. kayak senyum salam sapa. tapi gak bisa disalahkan juga Niko. Niko kan di sini posisinya, kalau saya baca dia gak tau. kok kita jadi ribut ya? itu saya ciko lah. oh ya tim ciko dia. oke kita kembali lagi ke ikram. kalau ikram nih dari semua keseluruhan kita bicara, teman-teman banyak di luar yang pengen mungkin mau mulai berkarya tapi takut. iya. nah ikram sendiri nih berkarya juga, bekerja juga. nah pesannya ikram buat teman-teman yang pengen memulai ini seperti apa? anak muda ya terutama ya? ya kadang itu rezeki datang dari the power of coba-coba. power of kepepet? coba-coba. oh coba-coba. ada kepepet. kalau kepepet kan yang mau gak mau harus ambil itu. kalau ini kan sebenernya bisa aja kita gak ambil itu. kita tetap di jalur yang lurus. misalnya di dangta. oke. tapi bisa diambilin yang baru. tapi dua. ada rezekinya kayak saya. atau rezekinya mungkin masih harus mencoba lagi terus. oke. jadi ya coba saja. coba saja. teman-teman yang mau berkarya jangan takut ya. iya karena. coba saja. masih ada jalan. ada juga yang saya dengar dari salah satu youtuber besar itu juga bahwa karir itu bukan melulu ke atas. karir itu bisa ke samping. maksudnya misalkan nih kayak ikram nih sekarang. main film. nah. itu ke sampingnya bisa aja. pemain film bisa jadi. ada MC nya. iya. dan dari MC nya itu ada apa lagi. jadi tidak melulu karir itu di kerja. dan selalu ke atas. kalau sekarang ikram nih. saya pemain film. kerja. apalagi kesembukannya. nyiar radio. nyiar radio. terus. MC lagi ya kalau gak salah ya. iya kadang kalau ada MC ya. MC juga. kok yang HP deh yang jadi duit. hahaha. oke teman-teman. ini video pertama beta di Makassar. sekarang ceritanya lagi menantau. nah teman-teman. siapa lagi berikutnya akan beta ajak untuk bicara. mudah-mudahan ada kolaborasi temannya. boleh. seperti ini. temannya ikram di film itu. mudah-mudahan bisa. ya. menyeluruh ya say hello aja sih ke tempatnya mereka ya. iya bisa. hahaha. oke. sampai jumpa. bye. iya. 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 iya.